assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman hari ini kita materi endokrin teman-teman ya materinya agak banyak teman-teman ya tapi teman-teman hafalin poin-poin pentingnya aja sama ada beberapa kata kuncinya ya kita langsung aja biar cepat jadi pertama kita bahas dulu tentang master gland teman-teman ya master pentingnya adalah pituitary gland ini teman-teman oke pituitary gland ini kenapa penting teman-teman ya karena dia adalah pusatnya kayak pusatnya kayak command centernya teman-teman ya dia command centernya untuk beberapa kelenjar-kelenjar lainnya seperti itu ya jadi nanti si pituitary ini dia akan menghasilkan beberapa hormon nah hormonnya ini nanti akan menjadi sinyal untuk kelenjar-kelenjar targetnya untuk menghasilkan hormon-hormon yang penting untuk tubuh seperti itu ya kenapa ini penting karena nanti kelainannya bisa ada di sini bisa ada di bisa ada di sini bisa ada di hormon-hormon lainnya teman-teman ya di kelenjar-kelenjar lainnya ini sekarang mari kita bahas tentang glandular hipofisis dulu atau pituitary gland dia ada dibagi dua teman-teman ya ada yang membaginya tiga ada yang membaginya dua ya kita baginya sebagai dua itu hipofisis anterior dan di posisi posterior ya kalau yang anterior dia masuk ke ada menghasilkan growth hormone teman-teman ya growth hormone ini nanti yang meregulasi pertumbuhan tubuh nanti ya pada anak-anak dia bisa bikin dia tumbuh tinggi berikutnya dia akan menghasilkan TSH yaitu thyroid stimulating hormone sesuai namanya thyroid stimulating dia yang mengstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid teman-teman ya berikutnya ACTH adrenocorticorpine hormone dia menstimulasi si kelenjar adrenal teman-teman ya untuk menghasilkan hormonnya berikutnya FSH untuk mematangkan follicle ya atau pada cowok untuk spermatogenesis lalu ada LH juga ya juga bisa pada cowok untuk spermatogenesis juga pada cewek juga untuk ovulasi berikutnya prolaktin prolaktin untuk meningkatkan pertumbuhan payudara dan produksi susu pada wanita berikutnya hipofisis posterior teman-teman ya posterior ada yang menghasilkan oksitosin itu untuk menstimulasi kontraksi otak polos uterus dan menstimulasi asinya untuk keluar seperti itu ya tapi bukan untuk produksinya untuk produksinya si prolaktin tapi untuk yang untuk mengeluarkannya itu adalah oksitosin ya berikutnya ADH ADH ini untuk atau namanya vasopresin untuk menekan urin-urin kita biar kita urinnya gak terlalu banyak seperti itu ya nah untuk pembagian yang yang tiga tempat yang anterior tengah terus yang posterior yang tengah-tengah tuk ada nulisnya menghasilkan prolaktin ini teman-teman ya tapi kita sesuai buku dulu aja kita baginya anterir sama posterior dulu oke ada yang ingin tanyakan untuk awal awal tadi review-review sebentar saja teman-teman oke kalau gak ada kita langsung masuk penyakit-penyakitnya teman-teman ya oke pertama kita bahas ke tiroid teman-teman oke jadi tiroid ini dia punya hipotalamus pituitary tiroid axis teman-teman ya kenapa apa maksud dari axis ini ini adalah jalur pensinyalannya teman-teman ya jadi pertama hipotalamus dia akan menghasilkan tirotropin releasing hormone TRH ya oke dia akan tujuannya ke anterior pituitary nanti anterior pituitary menerima TRH dia akan menstimulasi yang akan menghasilkan TSH oke TSH nanti akan diterima oleh tiroid klien akan menghasilkan hormon tiroid ya seperti itu nah kliennya bisa ada disini bisa ada disini bisa ada disini ya nah ini adalah penyakit-penyakit yang ada di tiroid teman-teman ya pertama goiter goiter itu nodul pokoknya ya pembesaran rencana tiroid lalu ada hipertiroidisme hipotiroidisme kenaikan ke hormon tiroidnya kalau hipotiroidisme ini penurunan hormon tiroidnya ya berikutnya sama keganasan ya nah nama lainnya goiter itu struma teman-teman ya jadi kalau disoal nanti ada menulisnya goiter ada menulisnya struma ada menulisnya nodul itu sama saja ya struma goiter nodul oke si struma ini bisa dibedakan lagi menjadi apa menjadi difusa atau nodosa kalau difusa dia pembesarannya umum ya jadi si tiroid kan bentuknya kayak kupu-kupu gitu ya kalau difusa dia membesar semua nih ini yang membesar semua ya tapi kalau nodosa paling dia hanya membesar satu lobus saja atau bagian dari lobusnya seperti itu ya oke berikutnya kapan dikatakan dia struma toksik dan non-toksik ya kalau toksik berarti dia ada gejala hipertiroid atau tirotoksikosis kalau non-toksik berarti dia tidak ada gejala tirotoksikosis ya hanya pembesaran saja oke ini nilai normal hormon tiroid oke sekarang kita masuk ke hipertiroidisme teman-teman ya oke ada istilah satu lagi yaitu tirotoksikosis teman-teman ya tirotoksikosis sama hipertiroidisme itu apa dok bedanya apa seperti itu ya oke sementara ini adalah hal yang tidak perlu diperdapatkan lagi teman-teman ya tirotoksikosis itu adalah payung besarnya ya sorry payung besarnya ini tirotoksikosis oke itulah manifestasi klinis kelebihan hormon tiroid yang berada dalam sirkulasi kalau hipertiroidisme ini adalah tirotoksikosis yang diakibatkan oleh kelenjar tiroid yang hiperaktif jadi hipertiroid itu ada di dalam tirotoksikosis ya kalau dia misalnya ini nggak sengaja minum obat levotiroksin misalnya dia orang normal nih orang normal nggak sengaja minum obat levotiroksin minumnya banyak lagi gitu ya nah dia jadi tirotoksikosis ya bukan hipertiroidisme kalau hipertiroidisme itu pokoknya ada gangguan fungsinya di kelenjar tiroidnya itu intinya ya atau misalnya dia ada tumor nih dia ada cancer kankernya ini menghasilkan TSH yang ektopik seperti itu ya atau menghasilkan hormon tiroidnya yang ektopik seperti itu tapi kan kelainannya bukan dari tiroidnya kelainannya adalah dari kankernya yang menghasilkan ektopik ini seperti itu ya nah itu masuk ke tirotoksikosis ya jadi hipertiroidisme itu murni hanya karena kelenjar tiroidnya ya seperti itu jadi jangan dibingkmen lagi ya oke nah sekarang gejalannya hipertiroid ya nah NIL belajar hormon itu ini teman-teman ya teman-teman hapalin gejalannya salah satu aja ya berarti nanti kalau kebalikannya yang hipo ya tinggal dibalik aja gejalannya seperti itu kita belajar yang hiper dulu ya pertama weight loss penurunan berat badan kenapa dia turun? ya karena metabolismenya meningkat ya hormon tiroidnya meningkatkan metabolisme nafsu makan meningkat habis itu irritability restlessness merasa kayak gak capek-capek seperti itu ya tremor oke lalu ada palpitasi deg-degan rasa kayak deg-degan di dada gak tahan panas teman-teman ya kenapa gak tahan panas ya karena metabolismenya meningkat dia menghasilkan panas juga seperti itu jadi dia lebih suka tempat yang dingin berikutnya diare biasanya ya diare lalu ada keluhan di mata keluhan di mata ini khas untuk grief disease ya nanti kita bahas oke lalu sweating keringat berlebihan ya itu tanda khasnya dari sennya dari tremor ada taki kardi atau ada adrenal fibrilasi bahkanya kalau sudah parah lalu ada ujung ekstremitas yang hangat teman-teman ya eksosthalmus pada kunyakit grief nah ini pada hipertiroid teman-teman ya nanti saat hipertiroid tinggal dibalik aja ya seperti itu nah sekarang gimana kita menegakkan ini orang hipertiroidisme atau bukan sih seperti itu ya oke pertama kita tersangka hipertiroidisme nih nanti ada skor skor win namanya ya index win itu nanti untuk mengetahui nih hipertiroidisme atau bukan ya tapi kita bahas dulu alur-alur diagnosisnya karena ini penting ya oke misalnya kamu curiga hipertiroidisme nih kamu ukur TSH sama FT4 dulu teman-teman ya gak usah FT3 dulu gak usah ya kenapa? karena free T3 tuh gak sama rumah sakit bisa ya jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang gak bisa gak perlu kamu rujuk dulu kamu ukur dulu aja TSH dan FT4 dok kalau misalnya soalnya A TSH B FT4 seperti itu ya yang C D E nya beda-beda nih bukan tiroid ya nah kayak gini milih apa dok? kamu milih TSH terlebih dahulu ya karena TSH ini sangat sensitif dia sangat sensitif oke jadi kamu buang uangnya untuk meriksa lab tuh gak bercuma-cuma seperti itu ya jadi TSH tuh lebih dijadikan lebih dulu untuk diperiksa oke kalau TSH nya normal nih terus free T4 nya normal ya sudah berarti bukan hipertiroidisme ya kalau TSH nya turun terus free T4 nya normal ya berarti kamu lanjut ukur free T3 nya kalau TSH nya turun free T4 nya naik kamu itu artinya hipertiroidisme primer teman-teman karena TSH nya turun free T4 nya naik berarti dia produksi free T4 nya berlebihan ya oke kalau TSH nya normal atau naik terus free T4 ikutan naik jangan-jangan ada yang menghasilkan TSH ya bisa pituitering nya yang tumor bisa ada tumor lainnya menghasilkan TSH lah pokoknya seperti itu ya nah sekarang gimana kalau ini lanjut ke ukur free T3 nih nah dari habis ukur free T3 nya ternyata free T3 nya ikutan normal ya seperti itu berarti itu namanya hipertiroidisme subklinik ya TSH nya dia turun inilah kenapa kita ngecek TSH terlebih dahulu ya kenapa kita ngecek free T4 nih oh free T4 nya normal free T3 nya normal berarti gak ada kelainan dong seperti itu ya eh jangan jangan-jangan jangan-jangan TSH nya turun seperti itu nah kalau TSH turun free T4 normal free T3 normal itu dia hipertiroidisme subklinik namanya ya berikutnya kalau free T3 nya naik ini free T3 nya turun free T4 nya naik free T3 nya naik ya sesuai namanya aja ya T3 toxicosis seperti itu oke tadi yang hipertiroidisme primer paling sering adalah penyebabnya penyakit grief teman-teman ya ini paling sering ya tapi gak menutup kemungkinan yang lain oke sekarang tata laksananya gimana ya semua tata laksana penyakit hipertiroid yang tadi mau yang itu tata laksananya sama semua teman-teman ya kita turunkan hormonnya itu intinya ya pertama kita bisa pakai methimasol teman-teman ya methimasol nya adalah drug of choice untuk pasien dewasa anak-anak dan ibu hamil trimester kedua dan ketiga ya jadi kalau pasiennya dewasa sudah usia 28 seperti itu ya langsung kasih aja methimasol ya gak usah gak usah dikasih WTU karena ini drug of choice methimasol ada di puskesmas teman-teman ya oke kalau anak-anak kasih methimasol ibu hamil trimester kedua dan ketiga kasih methimasol ya terus PTU kapan dikasih PTU ini untuk pada ibu hamil dan trimester pertama teman-teman ya sorry ini bayangan tulisannya salah ya oke jadi PTU ini diberikan pada ibu hamil trimester pertama ya kenapa? karena sampai saat ini belum ada data yang cukup untuk keamanannya pada trimester kedua dan ketiga ya seperti itu dan sebaliknya methimasol juga gak ada keamanan data yang cukup untuk keamanan trimester satu ya karena ya gak ada yang mau diteliti teman-teman ya oke siapa yang mau neliti coba-coba obat kayak gini ya etiknya susah jadi kita ambil aman saja PTU ini untuk hamil trimester pertama nanti dia masuk trimester kedua kita ganti ke methimasol ya seperti itu oke berikutnya kalau dia tachikardi nih kita boleh kasih beta blogger ya yang ada di puskesmas itu propanolol ya dok kalau gak ada propanolol gimana? boleh pakai bisoprorol ya boleh pakai atenolol ya yang penting dia beta blogger kalau dia tachikardi ya kalau dia gak tachikardi ya gak usah berikutnya kalau sekarang sudah canggih teman-teman ya di kota-kota besar sekarang rumah sakit tipe A yang sudah punya kedokotoran nuklir kedokotoran nuklir radiasi teman-teman ya itu ada radioaktif iodin namanya kalau radioaktif iodin harus punya bunker ya rumah sakitnya harus punya bunker dia harus di karantina di bawah bunker itu nanti pasiennya oke berikutnya lugol lugol ini sering dipakai untuk apa? untuk persiapan tiradektomi ya atau pada krisis tiroid kalau pada krisis tiroid kita butuh cepat kita boleh pakai lugol ya oke kalau obat-obatan lainnya ini jarang dipakai di Indonesia ya oke nah inilah indeks wind tadi teman-teman ya kita melihat ada deep snow apa enggak ada palpitasi apa enggak ada kecapean apa enggak terus dia lebih suka cenderung dingin atau cenderung panas ada kelingat berlebihan apa enggak ada gugup atau enggak ya terus rapsumakannya meningkat atau menurun berat-beratnya meningkat atau menurun seperti itu ya terus tiroidnya terabah apa enggak ada brut apa enggak di tiroidnya ada exaltalmus apa enggak ya lalu ada lead retraction itu nanti apa nanti saya jelaskan di belakangnya itu di kelopak mata lead leg atau lead retraction ini ada kainan di kelopak matanya lalu ada hiperkinesis ada hands hot atau tangan tangannya yang terasa hangat terus hand moist berarti keringat berlebihan di telawak tangan terus nadinya berapa seperti itu ya dan ada afib apa enggak interpretasinya kalau dia lebih dari 19 berarti toxic hipertiroidisme teman-teman ya berarti kita curigai hipertiroidisme kita boleh masuk obat ya lalu kurang-kurang dari 11 berarti iotiroid ya kalau 11 sampai 19 ini meragukan teman-teman teman-teman boleh cek lab kalau 11 sampai 19 ya oke oke nah ini ada yang ingin tanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke penyakit yang spesifiknya yaitu grief disease dan lain-lain enggak ada oke kalau enggak ada kita masuk ke grief disease teman-teman ya oke grief disease ini kelainan anatomi eh kelainan autoimun kelainan autoimun teman-teman ya oke kenapa dia kealian autoimun karena dia ada antibody-nya yang melekat di TRAB-nya teman-teman ya melekat di tiroid reseptornya seperti itu nah karena dia antibody dan dia autoimun dia harus ngecek TRAB untuk goal standard-nya ya goal standard jadi kalau ada soalnya goal standard untuk grief disease apa itu adalah pengecekan TRAB teman-teman ya tiroid reseptor antibody ya yang nama lainnya nih nama lainnya pernah keluar nih ya yang nama lainnya adalah paris disease atau namanya besto disease teman-teman ya atau namanya lainnya setelah dia adalah struma difusa toxic teman-teman ya karena grief disease dia pemengkakannya dia difusa seperti itu ya dan dia toxic dia hipertiroidisme oke prevalensinya lebih sering pada wanita ya enggak tahu kenapa juga pada wanita tapi ada juga cowok yang grief disease manifestasinya ya manifestasi hipertiroid yang tadi di atas teman-teman dan juga ini yang khasnya ya grief of thalmopathy teman-teman ya pertama ada virgoruk sign terasa penuh pada kelopak mata lalu ada stelwak sign mata jarang mengedip dan kelopak mata tidak menutup sempurna lalu ada von graver sign yaitu palmebre sulit menutup atau tampak tertinggal secara melirik ke bawah ada jofroy sign yaitu adalah lipatan dahi yang menghilang sangat menggerakkan mata ke atas ada mobius sign yaitu daya konvergensi matanya melemah jadi enggak bisa fokus gitu matanya ya lalu ada balet sign yaitu restriksi otot ekstrak okuli lebih dari satu terus ada rimpel sign yaitu pelebaran atau spasme retraksi palpebra ada kosher sign yaitu mata tampak melotot dan seperti sedang ketakutan ya ada rosen bas sign yaitu tremor saat menutup kelopak mata ya semuanya ini pernah keluar di UKMPD teman-teman ya tinggal dihafal saja nah ini ya lead retraction ini ya jadi matanya kayak apa tuh matanya kayak terlalu lonjong ke depan terus si palpebra ini kayak gak bisa nutup itu lead retraction ya lalu nah ini lead lag teman-teman lead lag dia saat mau nutup ke bawah dia kayak apa tuh namanya kayak yang front graphnya tadi dia gak bisa nutup sempurna seperti itu ya front graph ini tampak tertinggal saat menutup ke bawah jadi lead lag jadi palpebranya palpebranya lag seperti yang lagging seperti itu kayak telat gerak ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada ya berikutnya kita masuk lagi ke tiroid examnya tiroid examnya dia diffuse toxic goiter atau struma diffusa toxic namanya terkadang temannya terkadangnya terabat thrill atau brutes tapi sampai sekarang saya gak pernah denger saya saya sudah percent grief auto grief disease saya sudah coba rabah tiroidnya benar-benar besar itu tiroidnya terus tapi saya denger brutesnya kayak gak ada apa-apa gitu jadi kalau kalian ada yang pernah denger brutesnya ini beruntung ya karena sampai saat ini saya gak pernah terdengar nih brutesnya oke lalu manifestasinya tadi sesuai tadi di atas seperti tiroid teman-teman ya jadi pemeriksaan labnya ya TSA-nya menurun dan VT4-nya meningkat seperti itu terus jadi sidik tiroidnya sidik tiroid ini dia harus pakai kedokteran nuklir ya dia pakai kedokteran nuklir oke dari hasil dari tiroid scan-nya dia akan ada peningkatan aptek iodine ya hot nodule nah kayak ada hot nodule jadi dia iodine-nya itu kan memancarkan radiasi radiasi itu ditangkep oleh mesin kalau pada orang normal paling cuma dikit-dikit aja ya tapi kalau pada orang hipertiroid dia akan terlihat sangat gelap sekali itu namanya hot nodule kalau tiroiditis dia uptake-nya malah tambah rendah ya jadi dia cold nodule seperti itu kebalikannya dari USG kurang ada manfaat ya kalau pada tiroidnya USG ini manfaatnya pada cancer keganasan keganasan ada yang ingin tanyakan sampai sini grave disease tidak ada kalau tidak ada berikutnya kita masuk ke tiroid follicular adenoma ya ini adalah cancer paling sering yang ada pada tiroid teman-teman ya tiroid follicular adenoma ya jadi follicle-vollicle ini akan semakin banyak terus dalamnya itu ada hormon tiroidnya makanya itulah kenapa dia bisa ada manifestasi ke hipertiroidnya karena dia follicle yang bertambah banyak dan dia ada hormon tiroidnya berikutnya kita masuk ke tiroiditis nah tiroiditis ini penyakitnya agak unik teman-teman ya karena nanti dia dibagi jadi 3 jenis seperti itu sesuai namanya dia tiroiditis dia inflamasi pada tiroid teman-teman ya jadi dia bisa karena agen infeksius bisa karena mekanisme autoimun tapi autoimunnya beda dengan dengan yang si grief disease tadi kalau grief dia autoimunnya mengikat reseptornya teman-teman ya tapi kalau tiroiditis ini bukan ya autoimunnya dia bikin efek peradangan seperti itu sesuai namanya ya tiroiditis pertama jenis yang pertama adalah tiroiditis akut teman-teman ya akut berarti cepat terjadinya ini sangat jarang biasanya disebabkan infeksi superatif ya karena dia sesuai namanya tiroiditis dia nyeri demam teman-teman ya fungsi tiroidinya biasanya masih normal teman-teman ya karena dia masih hormonnya itu masih tertahan di dalam folikelnya jadi PA-nya dia infiltrasi polimorfo nuklear ya kayak gambaran infeksi seperti itu nah ada tiroiditis subakut teman-teman ya subakut berarti lebih lama lagi daripada akut tapi dia gak sampai kronik ya seperti itu ini dia transient dari antara akut ke kronik seperti itu nah dia ditandai dengan apa dengan pembentukan granuloma biasanya kalau sudah pembentukan granuloma berarti dia namanya adalah subakut granulomatus tiroiditis atau nama lainnya adalah tiroiditis the quarvine seperti itu atau giant cell tiroiditis biasanya nih biasanya ya dia infeksinya setelah mumps biasanya atau influenza atau adenovirus biasanya teman-teman ya tapi gak gak sering lalu kasnya ya itu ya painful dan diffuse seperti itu lalu juga ditandai dengan infiltrasi limfosit teman-teman ya kalau dia infiltrasi limfosit berarti namanya subakut limfositik tiroiditis jadi tergantung dia ini pembentukan granuloma atau infiltrasi limfosit seperti itu ya kalau infiltrasi limfosit cuma ini yang painless teman-teman ya jadi dia gak terabat nyeri seperti itu nah penjelaran penyakitnya kas ya dia trivasi dia ada pertama mengalami hipertiroid habis itu hipotiroid habis itu iotiroid kenapa dia bisa hipertiroid ini anggaplah follicle-vollicle yang tadi teman-teman ya di dalam ini ada kelenjar tiroid kan ya nah pada fase akut dia ini kelenjar tiroidnya masih di dalam teman-teman ya eh kelenjar tiroidnya hormon tiroidnya masih di dalam seperti itu jadi dia belum sampai ke pembuluh darah nanti pas saat dia jadi subakut teman-teman nah hormon tiroid ini akan lepas ke pembuluh darah ya karena ada reaksi inflamasinya yang berlebihan dia akan lepas ke pembuluh darah jadi dia menjadi hipertiroid seperti itu nah karena dia ada tiroiditis teman-teman ya dia akan lepas tapi dia fungsinya untuk membentukannya dia enggak ada seperti itu karena dia lagi apa karena dia lagi inflamasi jadi setelah dia lepas dia enggak-enggak dibentuk lagi seperti itu ya nah saat enggak dibentuk lagi itulah dia mengalami hipotiroid ya seperti itu jadi hipertiroidnya hanya pada saat awal-awal saja terus kalau tiba-tiba jadi hipotiroid jangan-jangan ini subakut seperti itu ya nah nanti setelah inflamasinya sembuh dia jadi utiroid lagi ya seperti itu karena inflamasinya sembuh ya fungsinya kembali normal ya fungsi tiroidnya saat dia fase tiroid toksikosis ya T3, T4-nya naik ya TSH-nya turun tapi saat fase hipotiroid ya T3, T4-nya turun dan TSH-nya naik nah ini gambaran khasnya ya pada TA-nya kalau pada PA yang granulomatose dia ada multinucleated giant cell ya inflamasi granulomatosa dengan multinucleated giant cell biasanya ini benar-benar disebut di soal lalu ada tiraditis limfositik yang tadi ya dia tidak ditemukan follicle germinal yang ada hanya infiltrasi limfositik ya ini hasil PA-nya goal standard-nya apa ya goal standard-nya ya PA nih teman-teman ya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini kita laksananya self-limited teman-teman ya jangan lupa kalau dia hipertiroid dikasih obat-obatan tiroid kalau dia hipotiroid dikasih obat-obatan untuk hipotiroid ya oke untuk nyerinya ya kita kasih NSAID aja ya demamnya juga kasih NSAID aja oke berikutnya ke yang kronik nanti nah nanti saat dia ke hipotiroid teman-teman ya dia bisa jadi kronik seperti itu kalau dia jadi kronik nanti dia akan mengalami hipotiroid ya nanti gejala-gejala saya jelaskan di belakang jadi dia ada dua ada dua outcome nih dia jadi hipotiroid atau dia jadi utiroid ya atau kembali ke normal kalau dia jadi kronik itu nanti namanya jadi kronik atau imun tiroiditis namanya hasimototiroiditis teman-teman ya seperti itu oke PA-nya apa PA-nya adalah infiltrasi limfositik dan sel plasma atrofi atau destruksi follicle nah ini ya karena dia inflamasinya berlebihan jadi dia mengalami destruksi follicle dan metabolasi asidophilic atau eosinophilic sel epitel follicle ya atau nama lainnya hartel cell atau askanasi cell ya jadi kalau kamu baca soal ada hartel cell askanasi cell langsung aja jawab itu hasimoto ya atau tiratitis kronik oke berikutnya kita bahas krisis tiroid ya krisis tiroidnya adalah komplikasi sebenarnya dia adalah komplikasi hipertiroid nah kenapa ada orang yang tiroidnya tinggi tapi dia gak krisis tiroid sedangkan ada yang tiroidnya tinggi tapi gak terlalu banget tingginya cuma dikit-dikit langsung jadi krisis tiroid ya karena poin pentingnya bukan seberapa tinggi hormonnya seperti itu ya poin pentingnya adalah pelonjakan tiba-tiba itu teman-teman jadi krisis tiroid itu adalah pelonjakan tiba-tiba hormon tiroid kalau sebelumnya dia sudah tinggi 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 dia klinisnya kayak klinis dipertiroid tapi kalau awalnya dia normal nih misalnya normal dia minum obat rutin dia minum obat rutin dia normal tiba-tiba ada pencetusnya yaitu infeksi seperti itu ya ada pencetusnya infeksi atau ada DM pencetusnya nah nanti dia tiba-tiba tiroidnya akan jadi naik naik secara tiba-tiba nah itulah yang bikin dia krisis tiroid ya pelonjakan tiba-tiba nah krisis tiroid ini dia adalah keadaan klinis yang mengancam jiwa teman-teman ini adalah gawa darurat seperti itu biasanya ada penyakit dasarnya ya penyakit dasarnya grief disease atau strum amut toksik ya pokoknya ada penyakit dasarnya terus nanti dia ada pencetusnya pencetusnya bisa karena infeksi bisa karena trauma bisa karena operasi bisa karena vaksin teman-teman ya macam-macam jadi itu kenapa kalau dia lagi dalam keadaan dipertiroid gak boleh divaksin teman-teman ya takutnya dia jadi pencetus krisis tiroid oke untuk diagnosisnya ya dari gejala klinisnya saja ya dia gejalanya kasih hipertiroidisme lalu ada penurunan kesadaran ada demam mencapai 40 derajat dan ada tachycardia ya 130-200 bahkan bahkan dia bisa ikterus kondini ya penunjangnya ya TSH sangat rendah frity 4-nya tinggi ya oke lalu EKG-nya bisa sinus bisa mengalami arterial fibrilasi nah ini ya ini kriteria diagnostik untuk krisis tiroid teman-teman ya jadi dia ada scoringnya nih teman-teman ya Newcastle Index namanya ya kapan dia katakan tiroid storm atau bukan ya kalau dia di bawah 25 berarti dia gak tiroid storm tapi kalau 25 944 dia impending ya berarti dia akan mengalami tiroid storm kalau di atas 45 itu tiroid storm ya jadi temperaturnya nanti bisa yang asli yang original teman-teman ya itu dalam setuan horan head oke kalau kita cek temperaturnya cek central nevus sistemnya kesadarannya cek gastrointestinal funksinya ada diare atau ada jondis sama cek kardiovaskularnya ya selama histori pencetusnya seperti itu yaitu ada surgery atau ada infeksi berikutnya nah manajemennya gimana teman-teman ya oke manajemennya sampai saat ini kalau tiroid storm teman-teman ya kalau dia tiroid storm paling saat ini manajemennya adalah high dose anti-trade drugs ya kita lebih prefer PTU yaitu via NGT ya kenapa prefernya pakai PTU ya karena PTU ini bisa menghambat konversi T4 ke T3 nya ya jadi dia menghambat konversi sama menghambat produksi tapi kalau metimaxel tadi dia cuma menghambat produksi ya seperti itu nah ini ya ini dosis PTU nya ya dia PTU 300 mg tiap 4-6 jam per oral atau via NGT ya kalau misalnya tidak ada PTU ya sudah lah pakai metimaxel juga tidak apa-apa ya 20-30 mg per oral kalau misalnya sangat berat banget bisa dinaikkan sampai 1000 ya oke lalu kalau kita juga bisa pakai solusiologol ya 8 tetes tiap 6 jam lalu bisa pakai beta dus beta blocker juga boleh diberikan di puskesmas ya glukocorticoid boleh diberikan jangan lupa tapi ya atasi pencetus dan supportif ya ada yang ingin tanyakan saya disini krisis tiroid kalau tidak ada kita masuk ke hipotiroid ya hipotiroid berarti kebalikannya dia kekurangan hormon tiroid ya oke nah ini kejalanya ya dia kelelahan mengantuk pokoknya kayak orang tidak bersemangat lah karena tiroid kan mengantuk metabolisme ya mudah kedinginan suka keram otot kenaikan berat badan seperti itu ya lalu depresi konstipasi ini yang kas ya jadi dia tidak BAB terus rambutnya tipis rapuh jadi otot libidonya menurun seperti itu ya atau muka tangan kakinya bengkak ya miksidema namanya oke untuk hipotiroid kita mengukurnya pakai billwits diagnostic index teman-teman ya seperti itu jadi billwits ini hasilnya kalau di atas 25 berarti dia hipotiroidism ya tapi kalau di bawah minus 3 teman-teman ya di bawah minus 3 berarti excluded disease ya bukan minus 30 ya ini tidak sampai 30 eh nyampe 30 ya oh nyampe 30 ya berarti ini bener nih di atas 30 seperti itu kalau di atas 25 berarti hipotiroidism kalau di minus 30 berarti kamu boleh meneksklusi dia bukan hipotiroid ya seperti itu tapi kalau di antaranya ini kamu harus ngecek lab karena indeks-indeks ini dipakainya pada fast test primer teman-teman ya pada fast test primer kita pakai indeks-indeks ini karena di di poskesmas mana ada ya pengecekan TSH nah ini kejahat klinisnya tadi yang mixidema teman-teman ya dia bengkak seperti itu ya yang mixidema ini dia edemanya non-peating jadi kalau kamu teken dia enggak enggak cekung gitu ya kalau kamu teken dia langsung balik seperti itu dia non-peating ini ini tadi kelompokan tadi hipertiroid ya pokoknya sama saja kalau dia TSH-nya meningkat elevated terus dia T4-nya turun berarti dia primary seperti itu ya kalau dia hipertiroid berarti yang TSH-nya turun terus V-nya yang meningkat seperti itu intinya primary ini artinya ada di mana ada di kelenjar tiroidnya ya jadi yang primary dia kelainannya ada di kelenjar tiroid bukan di mana-mana seperti itu ya kalau yang secondary sekarang secondary ini dia TSH-nya kalau hipotiroid dia normal atau low tapi free T4-nya ikutan low kalau yang hipertiroid dia ini ikutan meningkat yang ini ikutan meningkat juga ya kalau secondary berarti kelainannya ada di pituitary-nya atau ada hormonnya atau ada tumor tumor yang menghasilkan yang produksi TSH jadi dia ada TSH ektopik atau ada kelainannya di pituitary-nya ya jadi inilah bedanya aksis-aksis tadi kalau yang primer dia aksisnya kelainannya ada di kelenjarnya kalau yang sekunder dia kelainannya ada di pituitary gland-nya atau ada ada di tumor yang menghasilkan TSH-nya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke gak ada kalau gak ada ini Hashimoto tadi sudah kita jelaskan ya dia ada Haskanasi atau Heartle Cell teman-teman ya oke nah berikutnya kita masuk ke komplikasinya teman-teman ya komplikasi hipotiroid komplikasi hipotiroid adalah koma miksidema ya lain dengan yang komplikasi hipotiroid kalau hipotiroid tadi krisis-krisis krisis tiroid teman-teman ya kalau yang hipotiroid dia koma miksidema ya sesuai namanya nih koma teman-teman ya berarti dia penurunan kesadaran ya penurunan kesadaran dan miksidema jadi dia bengkak-bengkak terus penurunan kesadaran oke biasanya pada apa sih biasanya pada wanita usia lanjut ya paling sering dan ada pencetusnya ingat teman-teman ya yaitu bisa infeksi bisa obat-obatan bisa paparan lingkungan teman-teman ya atau keadaan terkait metabolik tenan yang dijalannya adalah riwayi hipotiroid pasti ada ya lalu mengalami hipotermi berat suhunya bisa di bawah 27 seperti itu ya lalu ada bradycardi gagal nafas sebenturunan kesadaran ya jangan lupa ada miksidema penanganannya gimana pertama kita resusitasi teman-teman ya lalu monitoring jantung dan terapi O2 kalau ada depresi nafas kita lakukan ventilasi mekanik teman-teman ya dan evaluasi penyebab penurunan kesadaran ya bisa karena gula daranya turun atau oksimetrinya atau oksigennya kurang seperti itu ya lalu kita berikan hormon tiroid intravena teman-teman ya jangan lupa obat-obat faktor pencetusnya kalau dia infeksi obat infeksinya nah nanti kalau dia hipotensinya membaik dengan kristaloid kita lanjut kita maintain saja untuk hipoterminya kita berikan selimut teman-teman ya karena hipotermi itu adalah terias dari kematian ya terus hindari obat-obat sedatif narkotin anestetik ya udah tau penurunan kesadaran jangan dikasih obat sedatif lagi takutnya dia depresi nafas ya jangan lupa rawat intensif ya ini kita harus masuk ke ICU berapa dosis obat-obatannya ini ya kita pakai levotiroxis bolus awalnya 200-500 mg intravena teman-teman ya nanti kalau dia sudah agak membaik kita berikan rumatan yaitu 100-200 via NGT ya atau via NGT atau intravena boleh dua-duanya ya seperti itu liotironin ini jarang ada di Indonesia ya tapi dia lebih cepat kalau dia oral boleh tapi kasus ringan saja ya jadi levotiroxin ini juga dipakai pada hipotiroidisme juga ya kalau untuk hipotiroidisme biasa berapa dosis levotiroxinnya dosisnya antara 50-100 ya dinaikannya boleh sampai 20-25 ya seperti itu sama dengan dia iotiroid atau kata TSHnya normal ya nah oh iya jadi kelupaan nih berapa target hormon tiroidnya dok seperti itu ya mau dia hipotiroid atau dia hipertiroid target pengobatannya adalah sampai TSHnya normal teman-teman ya bukan sampai free T4nya normal target kita adalah TSHnya normal seperti itu ya nanti kita lihat di dosisnya dengan dosis sekian turun lagi enggak seperti itu ya atau dengan dosis sekian sudah cukup kalau dengan dosis sekian cukup ya sudah berarti kita kasih obat rutin dengan dosis sekian seperti itu ya intinya targetnya ini TSHnya harus normal ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati